Benda saat ini kan tempat makan dengan konsep-konsep yang unik itu kan bermunculan di mana-mana ya. Ada yang temanya pop, ada yang vintage, macem-macem dah bukannya. Nah benar banget Vick. Dan ngomongin tentang tempat makan vintage nih, recommended late dinner kita punya tempat makan yang mengusung konsep vintage dan klasik Amerika. Wow, berarti ala-ala American Diner gitu ya. Iya, dan uniknya disini kamu gak cuma hanya bisa pesan makanan barat, tapi makanan Indonesia juga ada Vick. Ada juga? Iya. Di mana sih? Nah langsung aja kita simak dalam segmen late dinner. Bus seperti ini biasanya dipakai sebagai alat transportasi di luar negeri seperti di Amerika Serikat. Nah apa jadinya kalau kita bisa makan enak dengan suasana ala American Classic di dalam bus ini? Selamat malam. Thank you. Saya mau kenalin recommender saya. Yang akan menemani saya makan malam ini. Seorang mahasiswi cantik yang jauh-jauh bela-belain nongkrong disini dan makan disini. Selamat malam. Selamat malam. Baik, 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 baik. Hai. Melisa apa kabar? Baik, baik, baik. Sudah ngobrol-ngobrol. Ini saya di depan saya sudah lihat tampilannya itu unik banget kan. Bus terus habis itu kayaknya vintage. Kemudian saya masuk, dan ini seperti American classic, betul? Sebenarnya ada apa sih dengan American classic sampai mau mengangkat tema ini? Oke, jadi untuk sendara ini, Local 24 ini, diner yang bar ini, kita adaptasikan dari American Diner. American Diner itu, kita pasti pembuahnya harus classic and vintage, tapi kita campurkan juga dengan sedikit unsur industrialis, sedikit unsur warna-warna mentaring, supaya lebih eye-catching di mata masyarakat. Selain desain interior, we bring the whole package to the community. Dari segi produk kita, dari bar kita mixology and semi-kastronomy, dari makanan kita infusion, ada American food, ada yang sedikit local taste untuk masyarakat-masyarakat di sini. Desainnya udah oke, unik-unik makanannya nih, saya belum tahu. So, kita mau cobain, Gin. Boleh ya, mau coba kulinernya di sini. Silahkan. Dan kita mau makan apa hari ini? Kita ada custom sekitar tiga menu, tadi sebelumnya udah pesenin. Oke. Ada honey pepper chicken and shrimp. Honey pepper chicken and shrimp? Iya. Itu tuh ada madu, manis pastinya, ayam sama udang. Itu apa yang protein? Blue protein. Itu semua ada pesen apa lagi? Nah, ini tuh aku juga pesen citrus lambri pie. I can't wait, right? Tidak. Mm-hmm. I prepare that for you Wow nice Nice right Selanjutnya Oke rib eye ya Citrus lamb rib eye mas Citrus lamb rib eye Wow Kita mau langsung coba Aku tuh sama temen-temen aku single Lo yang ngeluh disini Makanan disini tuh soalnya enak banget ya Sekarang kalo sendiri kan Kayak masanya kompi banget Dan disini juga makanannya sangat-sangat Kayak affordable bapak Ayam madu duet dengan udang Dan saus barbecue Memang nikmat rasanya apalagi Dua-duanya mengandung protein Nah kalo ini adalah Citrus lamb rib eye Salah satu idola disini Trip atau iga sapi Merupakan bagian dari Daging sapi utama yang memang bisa dikonsumsi Waffle fried chicken sandwich Penasaran sama rasa Wafflenya Yang tebel Sebelum diminum ada paka caranya Ada paka caranya Ada paka caranya Ada paka caranya Ada bunga ini juga Iya Nah jadi yang insi itu kita tuang disini dulu Ini kita tuang disini ya Sebenarnya rasanya gimana Segar ya Jadi jeruk Kemudian ada sedikit rasa mangga Oke deh Oh iya satu lagi Ini mana alkohol Wow Oh my This is pepper Masuk untuk dessert Ya Ini dessertnya disini Dan kelihatannya Jadi ini ada aiskrim Kemudian Saya penasaran nih Boleh kita coba sekarang Boleh Ini ada sugar crumble juga Oke Ada strawberry jam ini Oke Teksturnya lembut banget Pulang dengan perut kenyang Gimana pengen rekomendasinya aku Rekomendasinya mantep banget Oke Jadi buat yang mau merekomendasikan tempat makan favorit Yang unik buka sampai tengah malam Dan menu-menunya enak Mention kemana ya Atlet Underscore Dinner Atlet Underscore Dinner Tidak 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 Tidak